oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan lagi nah teknik dalam counseling perilaku yang menerapkan prinsip hukuman selanjutnya adalah teknik timeout seperti itu teknik timeout merupakan teknik yang dibentuk untuk menangani perilaku yang didasarkan pada prinsip hukuman operan conditioning atau miliknya skinner nah disini tentu semua jenis teknik counseling perilaku itu berupaya untuk merubah perilaku yang maladaptif menjadi perilaku yang lebih adaptif disini dalam pelaksanaannya timeout itu melegakan prinsip punishment seperti tadi yang sudah disampaikan sebelumnya nah timeout adalah salah satu intervensi perilaku yang paling sering digunakan untuk mengurangi berbagai masalah perilaku pada anak-anak nah seperti itu memang sebenarnya konsep counseling perilaku itu bisa universal artinya tidak hanya pada anak-anak tapi memang berbagai literatur sudah menelaskan hal tersebut juga bisa sangat bermanfaat untuk menyesuaikan perilaku tantrum anak-anak atau perilaku bermasalah yang muncul pada anak-anak nah timeout itu sendiri adalah salah satu tipe hukuman negatif dimana semua bentuk reinforcement positif disinggirkan dari anak setelah ia menunjukkan berlaku maladaptif jadi pembelian reinforcement positif itu dihentikan atau ditarik kalau hukuman hukuman itu sebenarnya di prinsipnya ada dua jadi hukuman positif dan hukuman negatif kalau hukuman positif itu berarti counselor atau keluarga akan memberikan sebuah apa namanya perilaku atau tindakan atas apa yang dilakukan oleh si anak dan itu menunjukkan apa namanya penurunan perilaku karena hukuman kan sebabnya penurunan sedangkan kalau hukuman positif sorry hukuman negatif maka sesuatu hal yang dimiliki oleh anak akan ditarik sehingga perilakunya akan turun seperti itu oke saya lanjutkan pelaksanaannya pelaksanaan timeout memang sering diterapkan pada anak-anak seperti itu disini memang kembali lagi dalam melawan timeout counselor selalu harus bisa memberikan melakukan pengamatan secara komprehensif tentang perilaku target apa yang ingin diturunkan dan situasi kondisinya bagaimana antecedennya seperti apa behaviornya yang perilaku targetnya seperti apa kemudian konsekennya bagaimana nah seperti itu nah disini tadi apa namanya perlu dibahami memang dalam timeout itu setidaknya ada tiga jenis yaitu seclusionary timeout yaitu anak dibawa ke ruangan yang berbeda dari situasi kegiatan perilaku itu muncul atau diasingkan exclusionary timeout atau anak disingkirkan dari lingkungan dimana kegiatan terjadi jadi hanya dipindahkan tidak sampai diasingkan kemudian yang ketiga non-seclusionary timeout atau anak tetap dalam lingkungan tersebut tapi tidak diizinkan untuk mengikuti kegiatan yang memberikan reinforcement reinforcement maksudnya adalah reinforcement atas perilaku yang ingin diturunkan tadi jadi misalkan dalam setting sekelas guru mengadakan sebuah kegiatan atau penugasan atau misalkan bermain game atau apapun anak-anak ini pada waktu itu tidak diperkenankan untuk terlibat kalau misalkan contoh yang ketiga oke disini yang perlu dijelaskan bahwa memang salah satu cara dalam pelaksanaan timeout disini karena tadi sudah dijelaskan timeout itu lebih sering digunakan pada kondisi anak-anak disini ada setidaknya 7 aturan dalam bukunya 40 teknik 40 teknik yang harus diketahui oleh konselor nah disitu langkah pertama jadi misalkan ada anak yang sering tantrum di kelas maka bagaimana timeout ini diterapkan agar anak ini bisa patuh yaitu akan menunjukkan berlaku barunya yaitu berlaku barunya tatuh eh patuh sorry maka ada aturan yang pertama kaki di lantai kaki-kaki kursi di lantai tangan di atas pangkuan pantat di kursi mata terbuka dan menatap dinding sama sekali tidak bersuara dan duduk tegak dengan punggung bersandar di kursi jadi dalam kondisi tenang di kursi tidak dalam keadaan tantrum atau berjalan atau bergerak-gerak atau mengganggu temannya di kelas kalau dalam kasus anak di kelas nah seperti itu nah harapannya memang dalam kondisi time out ini nanti apa namanya anak bisa lebih patuh kalau teman-teman pernah mengamati apa namanya film anak kecil yaitu Marsha and the Bear seringkali kan Marsha melakukan berlaku-berlaku yang mengganggu si beruang tadi suatu waktu beruang kan memberikan sebuah hukuman untuk menurutkan berlaku itu yaitu dengan menunjuk Marsha pergi ke pojokan ruang untuk berdiri dan menatap tembok nah itu sebenarnya prinsip atau penerapan dari prinsip time out itu sendiri nah itu sebenarnya seringkali kita memahami atau mempelajari atau mengamati dari situasi dan kondisi yang ada di sekiling kita bisa dari media dari sekiling kita dan sebagainya oke sebelum saya akhiri manfaat dari time out itu sendiri sangat beragam seperti untuk mengurangi berlaku tantrum berlaku menghisap cumpul dan agresi atau berlaku-berlaku yang melukai seperti itu mungkin itu yang bisa saya sampelkan sekilas tentang materi time out tadi juga sudah sekilas saya apa namanya gambarkan penerapan time out dalam hidupan sehari-hari dalam misalkan dalam film Marsha and the Bear ketika Marsha apa namanya melanggar atau mengganggu si beruang melakukan perilaku yang mengganggu beruang akhirnya memberikan hukuman dengan meminta anak duduk di atau berdiri di pojokan mendahat dinding sekian dari saya terima kasih akhirnya dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati